. Kendaraan besar masih nekat masuk kota, CB News Pro Bolinggo, memasuki di hari ke-11 bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Arus lalu lintas di jalur dalam kota, mulai menunjukkan kepadatan seperti yang terjadi di Jalan Raya Pahlawan tepatnya depan Pasar Baru, juga pertigaan King serta titik lainnya seperti di pusat alun-alun kota. Terlihat di sepanjang Jalan Raya Panglima Sudirman cukup padat, banyak warga yang lalu lalang, selain itu, tidak sedikit mobil yang terparkir di bahu jalan, terlebih lagi banyak kendaraan besar seperti truk tangki, truk material batu dan pasir dan juga bis antar kota antar provinsi. Kalau sudah ada rambu larangan ya jangan dilanggar, lagian sekarang masuk bulan puasa, volume kendaraan di kota semakin padat, jadi kalau kendaraan besar masuk, kasihan kendaraan yang lain. Kondisi ini membuat masyarakat pengguna jalan khawatir, apalagi arus lalu lintas akan semakin padat dengan adanya arus mudik mendatang. Untuk itu diharapkan ketegasan dari pihak terkait dan bukan lagi sebuah imbauan, Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan-jalan juga ramai gitu loh, tapi takutnya malah terjadi. Siapa? Kecelakaan lalu lintas. Terus juga ya, kalau bisa kan sudah ada rambu-rambu dan peraturan juga dari pemerintah. Kalau bisa ya jangan dilanggar lah. Masuk kota. Masuk kota kan. Dulu kan juga pernah sempat terjadi kecelakaan waktu ada penutupan jalan di daerah mana terjebatan itu kan. Nah, itu bisa dijadikan pelajaran. Jalan-jalan juga malah. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Rike. Ibu Rike. Mana ibu rupanya, Ibu? Ke daerah Kabupaten, Pak. Berimu. Oh iya, iya. Makasih berikah. Iya, salah satu. Sub indo by broth3rmax